Satu orang tewas akibat longsor yang terjadi di kampung Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis Siang. Jasad Abdul Salim, korban longsoran berhasil evakuasi oleh puluhan warga. Korban ditemukan tak lagi bernyawa setelah tertimbun tanah dan material longsor. Posisi rumah Abdul Salim yang berada di dataran rendah terkena longsoran tebing setinggi 20 meter setelah diguyur hujan sejak Kamis dini hari. Selain gerusan air hujan, jalur pipa PDAM yang terbenam dalam tebing juga diduga bocor hingga membuat permukaan tebing longsor. Satu unit rumah hancur, sementara sejumlah rumah warga lainnya terendam air. Evakuasi yang berlangsung selama 4 jam sempat terkendala. Usai dievakuasi, jenazah pria sebatang kara itu langsung dimakamkan warga di TPU sekitar. Sementara 4 kepala keluarga yang tinggal di sekitar lokasi longsor akan direlokasi pemerintah daerah. Dedy Johana melaporkan untuk NET.